PT. Petrokimia Gersik PT. Petrokimia Gersik PT. Petrokimia Gersik Teknik Kimia di tahun 2020 yang diikuti 230 mahasiswa baru Selain itu, saya juga sebagai staff di Chemical Engineering Olympiade untuk siswa SMA Dan saat itu saya bertugas untuk membuat soal maupun kasus-kasus yang akan digunakan di semifinal dan final Dan ada beberapa kemampuan yang saya proles selama perkuliahan yaitu saya dapat mengoperasikan Aspen Heisys, kemudian Microsoft Visio, juga beberapa programan seperti MATLAB dan BASCAL Ada pun di bidang lain yaitu saya dapat menggunakan aplikasi editor video Baik Anva maupun Filmora Selain itu, di kemampuan bahasa saya memiliki skor Tufel, bahasa Inggris sebesar 487 Serta EFZ dengan skor 7200 atau C2 Provisien Ada sertifikasi yang relevan dengan posisi yang saya lamar yaitu sebagai teknik kimia intern atau pemagang teknik kimia Yaitu antara lain ada sertifikasi ISUS 9001, 14001, 45001, serta GMP Kemudian juga ada HACC Ada pun kelebihan saya yang saya dapat merasakan yaitu saya sangat suka menganalisa Dalam organisasi, contohnya pada saat itu saya menganalisa kondisi apakah dengan pelaksanaan PKK MB yang dilaksanakan secara online ini Apakah nantinya dapat memperoleh hasil ataupun capaian yang sama hasilnya dengan pada saat offline Itu saya benar-benar analisa dan kaji dengan teman-teman departemen maupun dengan teman-teman staff saya Dan itu memang melelahkan namun saya sangat puas dengan proses yang saya lakukan Saya merasa bahwa inilah yang merupakan passion saya Ketika ada permasalahan dan saya bisa berdiskusi Saya bisa menjelaskan pemikiran saya Dapat menerima pemikiran dari orang-orang lain teman-teman saya yang pada saat itu saya ajak di diskusi Itu merupakan suatu proses yang amat sangat saya nikmati di situ Tadapun motivasi saya untuk mengikuti program Mangginta BUMN sebagai intern teknik kimia Yaitu yang pertama, selain saya ingin yang pasti menambah pengalaman Saya juga ingin berkontribusi bagi PT Petrokimia Gersik Dengan kemampuan yang saya peroleh selama perkuliahan di teknik kimia OPN Vatalan Jawa Timur Sedangkan kemampuan-kemampuan yang saya yakini dapat lebih berkembang Dan lebih diperdalam lagi di PT Petrokimia Gersik ini Selain itu, yang kedua Saya juga ingin memberikan tantangan untuk diri saya sendiri Untuk keluar dari surat nyaman saya Yaitu dari kecil hingga saya berkuliah selalu di Surabaya Saya ingin coba hidup mandiri dengan proses magang ini Dan itu saja harapan saya untuk mengikuti Magginta BUMN ini Yaitu saya sangat berharap saya bisa mendapatkan insight positif Pemikiran yang positif, pemikiran yang berkembang, pemikiran yang solutif Dari orang-orang yang saya temui, dari kondisi maupun lingkungan yang saat itu saya jalani Dan saya yakin proses belajar ini akan membawa dampak yang besar bagi saya di kemudian hari Ini merupakan awal bagi saya Dan saya ingin awal saya ini menjadi start yang baik Dimulai dari lingkungan yang kompeten Kemudian orang-orang yang bisa beradaptasi dengan baik Dan bagaimana saya bisa memperoleh pengalaman dari mentor-mentor maupun orang-orang di sekitar saya Yang memang sudah teruji bahwa ini lingkungan yang bisa untuk berkembang Lebih selanjutnya Demikian yang saya dapat sampaikan di perkenalan singkat ini Semoga apa yang saya bicarakan tadi dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu Rekruter Untuk saya mengikuti tahap selanjutnya Terima kasih Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh